Intro Pada layar ini ditunjukkan sebuah soal yang meminta kita untuk dapat menentukan atau memilih gambar skala mikrometer skrup yang benar dengan nilai pembacaan yang telah diketahui. Di sini disebutkan hasil pengukuran diameter suatu tabung dengan mikrometer skrup adalah 2,85 mm. Gambar yang sesuai dengan hasil pengukuran tersebut adalah, nah untuk dapat menyelesaikan soal seperti ini maka kita dapat menggunakan persamaan panjang benda sama dengan SU ditambah SN dikali 0,01 mm. Dalam hal ini SU adalah pembacaan skala utama dan SN adalah pembacaan skala nonius. Akan tetapi untuk memudahkan penyelesaian soal seperti ini maka kita dapat menguraikan persamaan seperti ini. Hasil pembacaan mikrometer skrup itu hanya mungkin atau memungkinkan nilai skala utama dinyatakan sebagai SU sama dengan bilangan desimal n,5 atau bilangan desimal n,0. Dalam hal ini n adalah 0,1,2,3, dan seterusnya. Nah setelah kita mengetahui nilai SU dapat dinyatakan sebagai bilangan desimal n,5 atau n,0. Maka kemudian terdapat dua alternatif kemungkinan bahwa panjang benda yang dibaca atau yang diukur dengan menggunakan mikrometer skrup dapat dinyatakan sebagai n,0 ditambah SN dikali 0,01 mm atau n,5 ditambah SN kali 0,01 mm. Nah bagaimana menggunakan prinsip ini untuk menyelesaikan soal yang tampil pada layar ini? Mari kita coba selesaikan bersama-sama. Nah sekarang mari kita menggunakan kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang pertama adalah n,0 ditambah SN kali 0,01. Di sini nilai panjang yang terukur dengan mikrometer skrup adalah 2,85. Untuk menyingkat penulisan maka saya tidak akan menggunakan satuan terlebih dahulu. Sehingga di sini saya tuliskan saja 2,85 ini sama dengan n,0. Karena di sini 2 maka kita boleh atau dapat langsung memastikan bahwa nilai di sini adalah 2,0. Artinya n,0-nya itu kita dapat menentukan dengan nilai yang sudah terbaca yaitu 2,85. Kemudian ditambah dengan SN yang dikali dengan 0,01. Oke, sampai sini kemudian kita dapat menentukan nilai SN yaitu 2,85 dikurangi dengan 2,0 dibagi dengan 0,01. Nah dari perhitungan ini kita akan memperoleh SN85. Nah sekarang kita coba bergerak dari opsi A sampai opsi E, adakah gambar yang menunjukkan nilai SN85. Kita mulai dari opsi A. Di sini SN-nya 20, di sini SN-nya 25, di sini SN-nya 35, kemudian di sini 15, dan yang terakhir ini 10, 11, ini adalah 12. Maka dengan demikian opsi atau kemungkinan yang pertama ini tidak memenuhi kriteria. Artinya tidak ada gambar yang menunjukkan nilai SN85. Nah, dengan demikian maka kita dapat melanjutkan pada kemungkinan yang kedua yaitu menggunakan persamaan n,5 ditambah SN dikali 0,01. Seperti pada langkah atau kemungkinan yang pertama, maka kita dapat terlebih dahulu menuliskan hasil dari pembacaan yaitu 2,85. Ini akan sama dengan n,5, n-nya adalah nilai yang terbaca pada bagian awal yaitu 2,5 kemudian ditambah dengan SN dikali 0,01. Nah, setelah itu kita menentukan nilai SN, yaitu 2,85 dikurangi dengan 2,5 dibagi dengan 0,01. Maka kita akan memperoleh nilai sebesar 35. Nah, kemudian setelah kita mengetahui nilai SN35, maka kita mencoba mengidentifikasi opsi yang ada. Dengan demikian maka kita mulai dari opsi A. Di sini 20, di sini 25, di sini 35, di sini 15, dan 12. Maka kita dapat menyelesaikan atau mengidentifikasi opsi C ini terlebih dahulu, sehingga kita dapat memastikan bahwa opsi C ini adalah jawaban dari soal ini. Di sini kalau kita perhatikan, pembacaan skala utamanya adalah 2,5, kemudian nilai skala noniusnya adalah 35. Maka, sesuai dengan apa yang sudah kita uraikan di bagian atau kemungkinan kedua ini, di sini SU-nya adalah 2,5, dan di sini SN-nya adalah 35. Maka, kita dapat memastikan jawaban dari soal ini adalah C. selamat menikmati. Selamat menikmati.